semoga bapak guru hebat sinyalnya jelek wabarakatuh selamat pagi bapak ibu guru hebat selamat datang di vikon untuk sesi yang kedua untuk vikon pagi ini akan disampaikan oleh dua liati dari SMK Juman Tonong sebagai presenter mengenai Teh Tempuyung dan akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bu Proborini dari SMK Negeri 8 Surakarta untuk memulai vikon mari kita dimulai kita mari mulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oke demikian untuk menyingkat waktu-waktu saya serahkan kepada moderator untuk memandu vikon pagi ini monggo Bu terima kasih Pak Morianto selaku host pada sesi kedua ini saya sebagai moderator akan memandu bapak ibu yang tergabung dalam ikon pagi ini bersama-sama belajar bersama teh tempuyung teh tempuyung ini salah satu alternatif dari teh yang bisa konsumsi teh tempuyung ini juga bisa dipakai untuk obat bapak ibu teh tempuyung itu ayah apa prosesnya bagaimana pembuatannya kasiatnya apa aja nanti akan dipakai oleh presenter kita pagi ini ibu nanti saya jelaskan bagikan biar tidak lebih penasaran presenter kami persilahkan untuk mempresentasikan dan menjelaskan kepada tempat itu terima kasih Bu Endang selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi di pagi hari ini pada kesempatan pagi ini saya ingin mempresentasikan tentang teh tempuyung mungkin mendengar nama teh tempuyung yang bagi telinga bapak ibu sekalian masih terasa asing karena biasanya yang kita dengar sehari-hari atau selama ini biasanya teh nyapu teh jenggot teh gerdu dan sebagainya sebenarnya teh tempuyung ini bisa kita jadikan salah satu alternatif untuk minuman herbal atau minuman kesehatan karena teh tempuyung memiliki beberapa kasiat memiliki banyak kasiat dan banyak manfaatnya bapak ibu guru hebat yang saat ini bergabung di vikon ini sebelum kita tahu sebelum saya menjelaskan secara rinci bagaimana pembuatan teh tempuyung itu kita tahu dulu bahwa tempuyung teh tempuyung dibuat dari tanaman tempuyung tempuyung atau bahasa latinnya soncus arvensis adalah jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh subur di pinggir jalan bisa juga tumbuh di parit-parit ataupun di tepi sungai mungkin bagi orang awam bapak ibu seperti saya sendiri tidak tahu bahwa apa yang tertanam di mungkin juga ada di sekitar pekarangan kita tapi saya juga tidak tahu ternyata yang seperti itu yang dinamakan atau yang biasa orang mengatakan bahwa itu daun tempuyung tidak banyak yang tahu jika tanaman tempuyung ini bermanfaat untuk kesehatan manusia karena tanaman tempuyung ini bisa juga sebagai penghias pekarangan biasanya tumbuh di antara apa ya puing-puing misalkan ada puing-puing bangunan yang sudah sudah apa ya sudah menjadi pun kita bisa biasanya tanaman tempuyung ini bisa di sela-selanya tempuyung termasuk dalam suku arterasea yang tumbuh di ketinggian 50-1600 meter dari permukaan laut dan sangat cocok berada di lingkungan yang memiliki curah hujan merata sepanjang tahun atau bisa dikatakan cocok di daerah yang mempunyai musim kemarau pendek sebagai tanaman liar tempuyung dapat juga dibudidayakan di dalam pekarangan rumah kita masing-masing tanaman tempuyung tergolong dalam tumbuhan yang tidak berkayu atau terkena dan menyukai tempat yang langsung terkena sinar matahari serta mudah berkembang biak dengan biji yang terbawa oleh angin nah bapak ibu sekalian tanaman tempuyung ini sendiri banyak mengandung kalium flavonoid taraksasterol inositol dan lain-lain yang kesemuanya ini bisa kita manfaatkan untuk kesehatan kita dari tanaman tempuyung ini semua bagian dari pohon ini bisa kita manfaatkan jadi tidak hanya daunnya saja yang bisa kita buat teh tetapi dari batang daun akar bahkan bunga dan buah pun tanaman tempuyung ini bisa kita manfaatkan dari batangnya tinggi tanaman tempuyung berkisar antara 65 cm sampai 150 cm tanaman ini berlobang dan bergetah hijau selain itu tempuyung adalah salah satu tanaman yang mana batangnya berbulu dan lunak jadi nanti ketika bapak ibu sekalian tahu bahwa itu tanaman tempuyung bapak ibu bisa meraba bagian batangnya bagian batang dari tanaman tempuyung itu akan terasa kalau kita pegang akan terasa berbulu tetapi lunak bapak ibu ini berbulu tetapi lunak sedangkan daun dari pohon tempuyung ini daunnya tunggal berbentuk lonjong dan mempunyai ujung runcing serta berwarna hijau ke ungu-unguan pinggiran dari daun tempuyung itu bisa dikatakan bergerigi dan tidak beraturan permukaannya licik dan tepinya berombak juga bergerigi tak beraturan panjang daun tempuyung kira-kira bisa mencapai 6-48 cm berarti panjang ya bapak ibu ya berbentuk memanjang dan mempunyai lebar kira-kira 3-12 cm di dekat pangkal batang daun yang bergerigi terpusat membentuk rosat dan yang terletak di bagian atas berselang-seling memeluk batang daun inilah yang berkasiat sebagai penghancur batu ginjal maka karena ini juga sudah diteliti bahwa daun tempuyung berfungsi juga untuk meluruhkan batu ginjal atau penghancur batu ginjal untuk bunga dan buah bunga pohon tempuyung berbentuk malai kelopaknya seperti lonceng dan mahkotanya berbentuk seperti dari kumpulan jarum berwarna putih atau kuning sedangkan buahnya berbentuk kotak tempuyung atau bahasa latinnya sensus arvensis termasuk dalam family tanaman komposita sebagaimana yang dirilis oleh deherba kom daun tempuyung yang apa ya warnanya hijau agak keunguan pinggirannya bergelombang dan tidak beraturan ini memiliki khasiat mengatasi beragam keluhan atau penyakit diantaranya yang bisa keluhan atau penyakit yang bisa disembuhkan dengan daun tempuyung diantaranya adalah bisa meredakan demam meluruhkan kencing menurunkan tekanan darah tinggi serta menghancurkan batu ginjal kita tahu bapak ibu bahwa dewasa ini keluhan akan penyakit tersebut semakin marak terdengar bahkan dari survei dikatakan tiga dari seribu orang itu sudah menerita heparurisemia atau bisa dikatakan peningkatan kadar asam urat dalam darah secara kronis melebih batas melebih batas normal dan umumnya bapak ibu gejala ini banyak ditemui pada pria berumur lebih dari empat puluh tahun dan jarang terjadi pada perempuan kecuali sudah atau setelah menopos tetapi juga tidak menutup kemungkinan perempuan pun bisa terkena gejala seperti ini atau gejala peningkatan kadar asam urat meskipun sebagian kebanyakan yang terjangkit ini adalah para laki-laki yang berumur lebih dari empat puluh tahun nah ini bapak ibu gambar dari pohon tempu kuyung gambar dari pohon tempu kuyung di situ terlihat bahwa daunnya memanjang berwarna hijau agak keungu-unguan dan pinggirannya bergerigi nah biasanya daun atau pohon tempu kuyung ini bisa tumbuh di pekarangan kita tetapi sekali lagi karena keawaman kita sehingga kita tidak tahu wah ternyata yang ada di pekarangan kita itu pohon tempu kuyung nah itu karena keawaman kita nah ini juga masih ada gambar dari daun tempu kuyung bapak ibu sekalian banyak kasiat dari daun tempu kuyung bapak ibu salah satunya adalah untuk menyembuhkan radang payudara untuk meredakan radang payudara kita dapat memanfaatkan daun tempu kuyung yang segar jadi kita cari daun-daunnya yang masih segar sebanyak 15 gram atau bisa juga sekitar 5 atau 6 lembar 5 sampai 8 lembar daun tempu kuyung direbus dengan 3 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas setelah itu bisa didinginkan setelah dingin kita saring lalu bisa kita konsumsi sebanyak 3 kali sehari dengan rutin mengkonsumsi daun tempu kuyung rebusan ini insya Allah bisa meredakan atau mengurangi penyakit radang payudara yang kedua bapak ibu daun tempu kuyung bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan bisul nah untuk menyembuhkan bisul ini kita dapat memanfaatkan daun tempu kuyung beberapa lembar alangkah baiknya kalau kita cari yang masih segar-segar bisa juga sekalian dengan batangnya jadi tidak hanya daunnya sekalian dengan batangnya batang sekaligus dengan daun tempu kuyung yang segar secukupnya saja bisa 5 lembar kita cuci bersih lalu ditumbuk halus nah dari tumbuhan halus itu air perasanya digunakan untuk mengompres bisul kita Insya Allah nanti dalam beberapa hari kemudian bisul kita akan mengecil dan kering dan kering selain itu daun tempu kuyung bisa juga dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah bisa dimanfaatkan untuk penderita darah tinggi kandung kencing dan kandung empedu berbatu caranya daun tempu kuyung yang segar sebanyak 5 lembar kita cuci bersih lalu kita asapkan sebentar saja kita asapkan sebentar saja setelah itu langsung bisa kita konsumsi bersama makan nasi atau dengan kata lain untuk kita buat apa ya lalapan untuk buat kita buat lalapan lalapan lakukan tiga kali dalam sehari biasanya kita makan tiga kali sehari nah kita menggunakan lalapan daun tempu kuyung dengan rutin mengkonsumsi seperti itu darah tinggi kita tidak akan apa ya tidak akan kambuh selain itu manfaat dari daun tempu kuyung bisa kita pergunakan untuk penderita kencing batu caranya daun tempu kuyung yang kering sebanyak 250 mg direbus dengan 250 cc air bersih sampai tersisa 150 cc atau tinggal 1 gelat setelah itu setelah dingin disaring kita bagi untuk tiga kali minum dalam sehari lakukan setiap hari sampai penyakit kencing batu kita sembuh dan ini ada manfaat lagi dari daun tempu kuyung yang sangat dasar yaitu untuk pendengaran yang berkurang atau tuli daun tempu kuyung kita cuci bersih kita bilas dengan air kita giling hingga halus atau kita tumbuk dengan halus setelah itu kita peras dengan kain bersih air dari perasan tadi bisa kita gunakan untuk diteteskan pada telinga kita yang berkurang pendengarannya lakukan hal ini 3-4 kali sehari insyaallah pendengaran yang berkurang bisa disembuhkan atau bisa dikurangi bapak hebat yang bergabung dalam fikon kali ini dalam kaitannya dengan karena saya khususnya mengampu di SMK maka ada mapel apa ya produk kreatif dan kewirausahaan ini merupakan mapel baru di kurikulum 2013 yang mana dalam mapel ini menuntut guru dan siswa supaya kreatif 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 dalam memanfaatkan bahan yang ada di sekitar sebagai media pembelajaran sehingga dengan bahan yang tidak mahal bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran sekaligus bisa digunakan sebagai produk kreatif yang bisa dipasarkan sehingga bernilai ekonomis dari latar belakang itulah maka kami mencoba memanfaatkan daun tempuyung untuk kita masukkan sebagai media pembelajaran di dalam kami mengajarkan mapel produk kreatif dan kewirausahaan dalam hal ini kami mencoba untuk membuat teh dengan bahan dasar daun tempuyung karena sudah kita ketahui bahwa daun tempuyung memiliki banyak kasiat dan banyak manfaat bapak ibu guru yang kami hormati bapak guru hebat di dalam pembuatan teh tempuyung ini kami akan mencoba menjelaskan secara sederhana secara singkat pembuatan produk teh tempuyung yang perlu bapak ibu ketahui bahwa pembuatan teh tempuyung ini memang sudah sudah kami praktekkan di sekolah kami khususnya untuk anak-anak di jurusan akuntansi untuk pembuatan teh tempuyung ini kami menghimbau kepada anak-anak untuk membawa bahan dasarnya jadi kami membekali anak-anak dengan referensi untuk bisa mencari daun tempuyung yang nanti akan kita buat teh tempuyung ternyata bapak ibu meskipun sudah dibekali dengan referensi ternyata bahan yang dibawa oleh anak-anak itu tidak semuanya benar ada juga beberapa anak yang ke sekolah sudah membawa daun sudah membawa yang mungkin itu dikiranya daun tempuyung tapi ternyata karena bentuknya saja yang mirip daun tempuyung ternyata itu bukan daun tempuyung dalam hal ini kita dibantu oleh guru ipak kami guru biologi yang lebih tahu spesifik dari daun tempuyung Bapak ibu ketahuan dalam pembuatan teh tempuyung ini dibuat dengan cara yang sangat-sangat sederhana dengan alat yang saya yakin di rumah pun kita mesti tersedia alat-alat untuk membuat teh tempuyung ini antara lain baskom, nampan, nampan atau taampah yang ketiga toples toples ini nanti untuk sebagai tempat atau wadah dari daun tempuyung yang sudah kita keringkan sebelum kita kemas dalam plastik kemasan selain toles kita juga harus menyediakan plastik kemasan berikutnya yang tidak kalah pentingnya kita bisa kita harus juga menyediakan koran bekas atau untuk kita juga bisa menggunakan meskipun agak mahal sedikit untuk menjaga agar hasil teh tempuyung yang kita hasilkan lebih higienis kita tidak menggunakan koran bekas tetapi kertas minyak sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat teh tempuyung adalah hanya daun tempuyung saja dan air untuk mencuci nah ini gambar dari alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan teh tempuyung yang tentu saja karena ini alat-alat rumah tangga yang sangat sederhana saya yakin ibu bapak di rumah masing-masing tersedia nah ini ada baskom ada nampan bisa menggunakan nampan plastik bisa juga menggunakan tampah terus ada toples ya yang nanti untuk wadah daun tempuyung yang sudah kering dan tak kalah pentingnya ini kemasan atau plastik kemasan untuk mengemas teh tempuyungnya serta koran bekas nah cara dalam pembuatan teh tempuyung itu sangat-sangat sederhana sekali bapak ibu yang pertama kita bisa menyiapkan daun tempuyung beserta akarnya tentu saja kita sudah memilih dan memilah daun-daun yang segar atau daun-daun yang kualitasnya bagus kita siapkan daun tempuyung beserta akarnya dalam wadah baskom setelah itu cuci bersih dihimbau atau disarankan dalam mencuci daun tempuyung ini jangan dicuci atau jangan dicuci hanya satu kali cuci lah daun tempuyung beberapa kali sampai kita yakin bahwa daun tempuyung tersebut sudah bersih setelah itu bentangkan koran bekas atau kertas apapun yang bersih di atas nampan di atas nampan plastik atau kalau kita ingin yang lebih lebar bisa di atas tampah taruhlah daun tempuyung yang sudah kita cuci tadi di atas tampah ditata sedemikian rupa sehingga daun tempuyung yang kita tata tadi tidak menumpuk setelah kita tata panaskan di bawah sinar matahari kira-kira selama 2-3 hari kalau dengan cuaca yang panas kira-kira dengan mengeringkan daun tempuyung tersebut 3 hari sudah bisa kering sudah bisa benar-benar kering untuk bisa menandai bahwa daun tempuyung tersebut sudah kering itu apabila daun itu kita pegang itu akan hancur akan hancur atau apa bahasa jawanya remuk gitu ya setelah kita yakin bahwa daun tempuyung tersebut benar-benar kering masukkan daun tempuyung yang sudah kering tadi ke dalam topres tertutup setelah itu siapkan plastik kemasan atau label yang sudah dibuat dan alat pengepres kita bisa memasukkan teh tempuyung yang sudah jadi tadi ke dalam kemasan setelah itu bisa kita beri label kemudian ditutup dengan alat tes karena kebetulan pembuatan teh tempuyung itu sudah kita lakukan di sekolah kami kami tampilkan gambar-gambar atau foto-foto ketika siswa-siswi kami melakukan atau membuat teh tempuyung di foto terlihat guru yang mengampu mapel PKKWU sedang memilih daun tempuyung kita pilih daun tempuyung yang segar dan berkualitas baik setelah itu setelah kita pilih dan kita pilah daun tempuyung tadi bisa kita cuci bisa kita cuci sampai setelah bersih letakkan daun tadi di atas tampah dengan ditata sedemikian rupa yang penting tidak asal taruh tetapi kita tata atau istilahnya apa kita ecer-ecer agar cepat kering setelah kita tata daun tempuyung tersebut bisa kita panaskan di terik matahari seperti saya katakan tadi kalau cuaca panas dalam waktu dua hari atau paling lama tiga hari daun tempuyung tersebut sudah bisa benar-benar kering daun tempuyung yang sudah kering itulah sudah bisa kita katakan sudah jadi produk teh tempuyung yang mana teh tempuyung itu bisa kita nikmati sebagai minuman alternatif untuk kesehatan tidak ada tidak akan ada efek samping ketika kita mengkonsumsi teh tempuyung rasanya pun seperti teh kebanyakan bapak ibu seperti teh kebanyakan malah ada kemarin yang mencoba mengkonsumsi teh tempuyung tanpa gula sangat disarankan bapak ibu ketika kita mengkonsumsi teh apapun tidak hanya teh tempuyung ya tetapi teh yang sehariannya kita konsumsi ketika ada tip sederhana agar menghasilkan teh yang kita buat ini nanti akan terasa lebih nikmat tip tersebut bisa bapak ibu praktekkan ya ketika kita menyeduh teh ketika kita menyeduh teh gunakan air yang baru saja mendidih aku mau ketika kita menyeduh teh dengan menggunakan air dari termos itu akan mengurangi kenikmatan teh yang dihasilkan karena suhu panas teh yang ada di dalam termos tentu saja sudah berkurang tidak seperti ketika bahwa teh itu kita seduh dengan air yang baru saja mendidih nah ini juga foto ketika pengemasan teh tempuyung untuk pengemasan teh tempuyung gambar di bawah adalah produk teh tempuyung yang sudah jadi jadi sekolah kami kemarin memang sudah mempraktekan membuat teh tempuyung dan produk jadinya seperti yang saya tampilkan di foto ini seperti yang saya tampilkan di foto ini dan kebetulan kemarin untuk pemasaran dari produk teh tempuyung yang kami hasilkan karena kita memang memproduksinya hanya sebagai praktek di mapel kewirausahaan jadi memang kita memproduksinya hanya dalam jumlah yang terbatas karena kemarin ketika membuat produk ini dalam satu kelas kita membuat kelompok dibuat kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 satu kelompok atau kelompok dan kelompok tersebut diwajibkan untuk mencari daun tempuyung yang akhirnya untuk praktek membuat teh tempuyung ini nah dari hasil yang terbatas tersebut kemarin kebetulan ketika sekolah kami mengundang para wali murid hasil produk dari anak-anak tersebut kita pasarkan saat sekolah kami mengundang wali murid dan ternyata respon beliau-beliau respon para orang tua wali murid tersebut sangat bagus bisa dikatakan apa yang kita tawarkan di situ langsung habis itu bapak ibu ya eh kiranya itu yang kami sampaikan yang saya sampaikan di presentasi kali ini bapak ibu sekalian bisa mencoba membuat sendiri produk teh tempuyung ini karena pembuatannya masih sangat sederhana alat-alat yang digunakan pun juga sederhana tetapi lebih dari itu kasiat yang dihasilkan oleh teh tempuyung tersebut sangat banyak untuk kesehatan kita demikian presentasi singkat saya mungkin ada bapak ibu yang kurang jelas atau ada hal-hal yang ditanyakan monggong silahkan kami akan mencoba menjawab semampu kami oke terimakasih ibu kami saya serahkan kepada moderator monggo bu Endang bu Prabu terimakasih ibu monggo bu Prabu terimakasih ibu waliati pemaparan yang sangat bagus dan luar biasa komplet sekali ngeh tadi dijelaskan manfaat teh tempuyung mulai dari cara pembuatannya terus sampai dengan khasiatnya ini ada beberapa pertanyaan yang masuk jadi bagaimana budidaya dari tempuyung apakah mudah apakah memerlukan perlakuan yang khusus pertanyaan yang pertama begini ibu sebenarnya tanaman tempuyung ini termasuk tanaman liar karena bisa jadi itu ada di sekitar kita tetapi kita tidak tahu biasanya tanaman tempuyung ini bisa tumbuh di pinggir-pinggir jalan di parit-parit bahkan kadang-kadang tumbuh sendirinya di antara puing-puing misalkan ada bangunan terus bekas batu-batu bangunan itu ngeh nah biasanya itu kadang-kadang tumbuh sendiri di situ tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tanaman tempuyung ini kita budidayakan kita bisa menanam ulang dan itu sangat mudah tumbuhnya sangat mudah sekali karena itu termasuk tanaman liar kita bisa dari tanaman itu dari tanaman yang sudah ada kita bisa membudidayakannya menanam ulang dengan dari sempalan daun atau apa kita tanam ulang nanti bisa tumbuh sendiri makatan Bu terima kasih mungkin sudah dijawab dengan panjang member ini pertanyaan lagi masuk untuk prospek kedepannya bagaimana itu apakah menjanjikan atau bagaimana Bu itu apakah sudah ada kayak studi kelayakan juga oh iya kalau untuk kedepannya saya yakin ini merupakan prospek yang bagus karena untuk teh tempuyung ini sendiri atau daun tempuyung ya awalnya dari daun tempuyung itu ternyata memiliki kasiat yang banyak untuk bisa menyembuhkan penyakit seperti tadi sudah saya jelaskan bisa untuk radang payudara bisa juga untuk bisul terus untuk hipertensi atau darah tinggi mengingat kasiat yang banyak dari daun tempuyung itu saya yakin apabila dari daun tempuyung itu kita produksi menjadi teh tempuyung Insya Allah prospeknya bagus cuman kemarin karena memang ini dijadikan proyek di sekolah kami dan itu dalam jumlah terbatas Bu karena memang kemarin di sekolah kami ketika mempraktekan ini untuk akuntansi itu kebetulan ada tiga kelas itu setiap kelas itu dibagi dalam lima kelompok kalau tidak salah nah satu kelompok itu biasanya membawa daun tempuyung yang setelah kering setelah kering itu kita kemas hanya menjadi satu kemasan saja dan kebetulan juga saya sudah browsing itu banyak juga yang menjual teh tempuyung yang sudah dalam kemasan yang bagus jadi bisa dikatakan bahwa teh tempuyung ini ketika kita kita produksi dengan baik Insya Allah menjanjikan juga merupakan prospek prospek kedepannya akan bagus juga mengingat manfaat yang ada banyak sekali seperti mungkin yang sudah sudah apa ya sudah terkenal di masyarakat itu ada teh hijau dan semacamnya mungkin kalau itu dikembangkan secara bagus prospek malah enak begitu bu terima kasih bu jawabannya ini ada saran yang masuk ibu tadi ada oh iya oh iya koran bekas ya ini ada saran oh iya terbaiknya jangan menggunakan koran bekas karena tinta cetak itu tidak baik jadi efeknya itu nanti tidak baik sebisa mungkin jangan menggunakan koran itu saran saran masukan dari oh iya terima kasih atas sarannya bapak ibu kebetulan kami ya memang kami kemarin dalam praktek itu yang kita gunakan bukan terima kasih orang lain connect saya cari ini mereka beri konek 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 u konek oke konek selamat menikmati silahnya kita sudah mencoba merasakan tehnya itu sendiri dan harusnya memang itu ada luar sunya tetapi kemarin produk yang kita buat langsung kita parkan ketika sekolah kami mengundang wali murid dan ternyata respon mereka bagus begitu jadi untuk memang untuk produk yang kami buat kemarin tidak ada luar sunya tapi harusnya memang mungkin ada harusnya jadi ada masa expirednya bagus itu masukannya matersun masukannya saya kira ini sudah waktunya sudah ya mungkin ada pertanyaan lagi ini bisa di sini program ya dari para dua yang kita didatih dari dan punya dua dan tentu yang itu ternyata banyak sekali khasiatnya untuk kesihatan berdayanya berdayanya juga mudah prosesnya lumayan bagus karena memang sekarang ini kan masalah kebenaran itu masalah yang berbawai jadi banyak banyak macam-macam jalan 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 siap-siap menindaklanjutan saya kira begitu mungkin ada pertanyaan tidak ada saya kembalikan ke Bapak Muryanto selaku terima kasih Bu Progo ini sebagai moderator yang sudah memandu acara VIKON untuk sesi kedua terima kasih juga buat Bu Waliati yang sudah memaparkan mengenai teh puyung ini baru saya dengar mengenai puyung semoga bisa menjadi alternatif bagi kita yang ingin mencoba jenis teh yang lain karena teh ini juga manfaatnya banyak oke karena waktu sudah habis maka kita bisa menutup acara VIKON pagi ini untuk sesi kedua kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih Wassalamualaikum Dukatuh Mas Dukatuh terima kasih